Halo Trader, selamat datang kembali di The Final Score, weekly price action forecast untuk minggu depan tanggal 19-23 Juni 2023. Sedikit recap untuk minggu ini ya, teman-teman saya mencatat ada 4 hal yang sangat menarik di minggu ini. Pertama adalah weak dollar, kedua adalah strong AUD, ketiga adalah weak yen, dan keempat adalah neutral gold. Seperti apa kira-kira pergerakan forex dan gold di minggu depan, kita akan langsung bahas saja dalam The Final Score. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Kita mulai dengan dollar index atau DXY ya, teman-teman. Jadi minggu ini sesuai prediksi saya, dollar index ini mengalami pergerakan bearish ya, ada candle merah di sini sebagai sebuah kelanjutan dari 2 buah candle merah yang sebelumnya dari 2 minggu yang sebelumnya ini ya. Jadi sekali lagi jelas bahwa dollar ini masih ada di dalam tekanan. Kalau kita melihat di sini juga dollar index ini sedang membuat lower high, yaitu dia konsisten dengan fakta bahwa minggu ini dollar memang sedang ada di dalam tekanan, sekali lagi membentuk candle bearish merah. Jadi dari sudut pandang weekly, dollar ini untuk minggu depan prediksi saya masih akan tetap tertekan ya, atau masih akan bearish ya, teman-teman. Dan untuk resistance-nya itu dia ada di sekitar setengah bodi candle merahnya minggu ini ya. Di sini di sekitar 1.03, which is dia juga ada di low daripada candle weekly, 3 candle weekly sebelumnya ini di sini ya. Jadi seperti itu untuk DXY di time frame weekly. Dari sudut pandang daily, kita melihat di sini teman-teman US dollar index ini berpotensi sedang membentuk sebuah pergerakan di dalam pola descending triangle ya, teman-teman. Jadi di mana bottomnya ini dia equal, sedangkan untuk di atasnya ini dia garisnya menukik ke bawah, bentuknya adalah seperti sekali lagi descending triangle. Kalau memang yang terjadi adalah pola descending triangle, maka harga sepertinya dia akan menyelesaikan dulu at least target bearish-nya ini sampai ke 100.78 ini ya, teman-teman. Jadi level 100.78 ini adalah target bearish-nya untuk minggu depan ya, teman-teman. Dan baru setelah itu mungkin dia akan rebound naik ke atas untuk menyelesaikan kembali siklusnya ke garis atas daripada descending triangle-nya itu mungkin bisa saja. Akan tetapi sekali lagi untuk minggu depan saya kira biasnya akan masih tetap bearish, terutama jika berhasil break di bawah 102 ya. Kalau break di bawah 102 artinya dia akan melanjutkan ke 100.78. Final score untuk dolar index di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair XAUUSD atau gold ya, teman-teman. Di chart weekly kita melihat harga membentuk doji ya. Doji ini tapi bisa dikategorikan sebagai bullish pinbar ya, teman-teman. Karena rejection-nya adalah rejection ke arah bawah. Kalau kita melihat candlestick 3 minggu ke belakang ini, 3 minggu terakhir ini ya, teman-teman. Memang gold ini sedang ranging. Artinya memang tidak ada candle yang baik dia yang bullish ataupun yang bearish ya. Jadi semua candle ini sama-sama candle yang kecil-kecil ya. Baik dia itu bentuknya seperti doji atau spinning top ya. Tapi dia tidak membuat candle bullish atau bearish yang meyakinkan. Jadi ini memang price action-nya untuk gold di chart weekly ini memang dia masih netral. Untuk range-nya di weekly di atas ada 19.85, di bawah ada 19.25. Which is ini adalah 600 pips ya, jarak yang sangat lebar ya, teman-teman. Jadi untuk minggu depan itu hati-hati saja kalau kita mau trading, jangan sampai kita terjebak. Dari sudut pandang daily juga terlihat jelas ya harga masih ranging ya, teman-teman semua. Dan untuk dia mau naik ke atas, saya kira dia perlu break di atas 19.85 untuk melanjutkan bullish menguji 2015 ini ya. Sedangkan yang di bawah itu supportnya ada di 19.25, batas bawah range-nya ya. Kalau sampai dia jebol di bawah 19.25 ini, maka bisa menarget 18.85. Nah, untuk trader yang agresif itu mereka bisa saja buy di sekitar 19.25 ini atau sell di atas, sorry, sell di sekitar 19.85 ini dengan stop loss yang ketat ya. Karena kalau sampai dia break, sekali lagi kalau break ke atas dia akan menguji 2015, kalau break ke bawah dia akan menguji 18.85. Final score untuk gold di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke EURUSD di time frame weekly ya, teman-teman. Jadi sesuai prediksi saya, EURUSD bullish untuk minggu ini kita melihat di sini candle hijau yang cukup besar ya. Seperti itu jadi untuk bias weekly itu saya kira masih bullish. Dan untuk supportnya paling dekat itu ada di 1.0830 ya, teman-teman. Di sekitar setengah dari body candle dari minggu ini atau dia ada di high daripada 1, 2, 3, 3 candle sebelumnya ini ya. Jadi itu adalah supportnya. Sekali lagi bias technical price action untuk EURUSD di minggu depan adalah masih bullish. Untuk EURUSD di chart daily kita melihat di sini ada formasi rounding bottom yang dia sudah terkonfirmasi harga break di atas neckline-nya ini ya, teman-teman. Neckline-nya ada di 1.0830 which is ini juga berfungsi sebagai support untuk minggu depan. Support terdekat ya, teman-teman. Dan harusnya kalau EURUSD ini mau melanjutkan pergerakan bullishnya, nggak boleh dia jatuh lagi di bawah 1.0830 ini. Karena kalau sampai dia jatuh kembali di bawah 1.0830 ini, maka biasnya bisa menjadi netral. Untuk di atas kita melihat di sini ada candle kecil di hari Jumat ya, teman-teman. Which is ini juga bisa memberikan kita pandangan yang kontra terhadap bullish euro. Oleh karena itu hati-hati ya, teman-teman tetap pakai stop loss karena ini dia bisa berpotensi untuk membuat pola candlestick evening star. Jadi kita harus hati-hati, tapi menurut saya selama dia masih berada di atas 1.0830 ini, saya kira dia masih lebih bullish untuk menarget 1.1090 ini. Final score untuk EURUSD di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke GBPUSD di chart weekly ya, teman-teman. Jadi memang sesuai dengan prediksi saya, GBPUSD ini kembali dia mengalami bullish ya, teman-teman. Jadi sudah ada 1, 2, 3 bullish candle berturut-turut di chart weekly ya, menunjukkan bahwa memang buyers ini sedang berkuasa ya. Jadi dia memang melanjutkan pergerakan bullish yang dari sini ya, teman-teman. Dan setelah dia break di atas 1.2679 ini, saya kira untuk next week atau untuk minggu depan, dia akan menarget level psikologis 1.3000 ini ya. Kemudian untuk support terdekatnya, of course di last swing high-nya ini ya, which is dia ada di 1.2679. Harusnya sih dia nggak boleh turun lebih rendah daripada 1.2679 ini untuk minggu depan. Di chart daily GBPUSD juga terlihat masih sangat bullish ya, teman-teman. Kita tahu dia setelah dia pecah dari area range 1.2679 sampai 1.2310 ini ya, teman-teman. Dia pecah ke atas yang artinya kita minggu depan, kita mungkin bisa mengharapkan sedikit retrace ke arah sini ya, ke 1.2679, baru dia melanjutkan pergerakan bullishnya ke arah target level psikologis 1.3000 ini. Di bagian bawah, saya kira kita perlu memperhatikan level support 1.2679 ya, teman-teman. Saya kira GBPUSD tidak boleh close di bawah level ini kalau masih ingin bullishnya itu kuat. Karena kalau sampai close di bawah 1.2679, maka biastar dekatnya akan menjadi netral. Akan tetapi selama masih ada di bawah, eh sorry, di atas 1.2310 sampai 1.2429 ini, saya masih lebih suka skenario bullish untuk GBPUSD. Final score untuk GBPUSD di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke AUDUSD di chart weekly ya, teman-teman. Minggu ini dia kembali mengalami pergerakan bullish seperti prediksi saya ya, teman-teman. Dan ini adalah 1, 2, 3, 3 wide shoulders sejak dia gagal break di bawah level psikologis 0.6500 ini ya. Oleh karena itu bias technical price actionnya untuk AUDUSD di minggu depan itu masih tetap bullish dengan target 0.6995 ya. Dan untuk supportnya itu ada di 0.6818. Kalau ingin terus bullish kuat, maka tidak boleh dia close di bawah 0.6818 ini untuk AUDUSD di chart weekly. Di time frame daily kita melihat ya, teman-teman. AUDUSD ini dia mulai running bullishnya sejak dia gagal untuk break di bawah 0.6500. Dan dia di sini membutuhkan bullish pinbar dan juga diikuti oleh bullish engulfing ya, teman-teman. Dan kemudian dia terus menerus naik ke atas ya. Dan untuk minggu depan ya, teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya singgung di time frame weekly-nya. Saya kira AUDUSD ini biasanya masih strongly bullish ya. Dengan support di 0.6818 ini ya, teman-teman. Which is kayaknya likely minggu depan akan kena test. Kenapa? Karena kita melihat di sini dia ada doji atau spinning top di sini ya, teman-teman. Jadi hati-hati retrace atau pullback ke bawah ya. Saya kira kalau dia masih tetap ada, berhasil ada di 6.0.6818 ini. Saya kira biasanya masih akan tetap strongly bullish ya. Kalaupun misalkan dia terselip di bawah 0.6818 ini ya, teman-teman. Saya kira biasanya juga masih bullish akan tetapi mungkin di very-very short term itu mungkin akan menjadi netral. Untuk target bullish-nya seperti tadi yang kita lihat di weekly ya, teman-teman. Itu ada di 0.6995. Final score untuk AUDUSD di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke USDJPY di time frame weekly ya, teman-teman. Minggu ini seperti perkiraan saya, seperti prediksi saya, JPE itu terus melemah ya. Jadi pair yang ada JPE-nya di belakangnya itu dia terus mengalami pergerakan bullish. Nah, untuk minggu ini ya, teman-teman. Setelah dia 2 minggu terakhir belakangan, dia mengalami candle merah ya, teman-teman. Itu adalah konsolidasi yang biasa saja ya. Minggu ini USDJPY kembali melanjutkan momentum bullish-nya. High-nya itu di 1.41.91 ya. Jadi ini momentum bullish-nya kembali pick up nih ya. Jadi untuk minggu depan, saya kira akan terus bullish untuk USDJPY ini ya, teman-teman. Dengan target di atas itu di sekitar 1.43.50 ini. Untuk support terdekatnya adalah di sekitar 1.40.93 ini ya, teman-teman. Saya kira kalau USDJPY ingin melanjutkan momentum bullish-nya yang kuat, itu nggak boleh close di bawah 1.40.93 ini ya. Seperti itu. Karena kalau sampai dia close kembali di bawah 1.40.93 ini, maka bias terdekatnya mungkin akan menjadi netral ya. Akan tetapi overall saya masih lebih suka skenario bullish untuk USDJPY ini. Sekali lagi, target atasnya ada di 1.43.50. Dari sudut pandang daily, kita melihat harga break di atas range 1.40.93 sampai 1.38.75 ini ya, teman-teman. Jadi ini sekali lagi mengkonfirmasi sebuah pandangan technical price action yang bullish. Apalagi di sini kita melihat ya, teman-teman. Ini adalah beri spin bar yang sudah gagal ya. Jadi untuk minggu depan, saya kira USDJPY ini akan kembali mengalami pergerakan bullish dengan target 1.43.50. Untuk supportnya ada di 1.40.93. Ya, teman-teman. Kalau sampai break di bawah ini, maka mungkin akan mengalami bias yang agak sedikit netral di short term. Ya, akan tetapi secara keseluruhan per JPE ini saya masih lebih suka skenario bullish. Final score untuk USDJPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke GBPJPY di time frame weekly. Ya, teman-teman. Which is sesuai prediksi saya juga terus menurus mengalami pergerakan bullish. Bahkan minggu ini bullishnya gede banget ya, teman-teman. Seperti ini high-nya itu ada di 1.82.04. Ini luar biasa sekali untuk GBPJPY ya. Jadi, untuk minggu depan saya kira masih strongly-strongly bullish untuk GBPJPY dengan target 1.88.80. Ya, teman-teman. Ini mungkin sekitar low atau high Januari. Sorry, high Januari tahun 2015. Kalau nggak salah ya nanti bisa dicek lagi ya, teman-teman. Tapi di sini ada level 1.88.80. Nah, untuk supportnya saya kira support pertama ada di 1.79.65. Support kedua ada di 1.77.64. Ini harusnya nggak boleh jebol untuk minggu depan nih. Ya, 2 support ini ya, teman-teman. Memang agak besar-besar karena memang pergerakannya. Volatilitas GBPJPY ini memang cukup luar biasa ya, teman-teman. Jadi, seperti itu. Kalaupun dia break di bawah 1.79.65, saya masih lebih suka bullish. Kalaupun dia juga break di bawah 1.77.64, saya juga masih lebih suka bullish. Akan tetapi saya peringatkan aja ya, teman-teman, untuk GBPUSD. Bagi teman-teman yang trading GBPUSD itu sekuat apapun bullishnya, ya teman-teman tetap pakai stop loss. Karena biasanya seringkali terjadi semakin kuat momentum bullishnya ke atas, jatuhnya juga semakin kencang. Jadi, pastikan selalu pakai, jangan lupa ya, selalu jangan lupa pakai stop loss-nya. Dari sudut pandang daily, kita melihat disini ada area demand yang pendek-pendek. Ada dua biji ini ya, teman-teman. Ini disini dan ini disini menunjukkan bahwa memang bullish daripada GBPUSD ini sangat kuat sekali. Dan ini kalau dari sudut pandang supply and demand, dia membuat rally-based rally. Itu adalah sebuah pola yang terjadi ketika momentum itu sedang kuat-kuatnya atau trend sedang kuat-kuatnya dalam hal ini adalah trend bullish. Oleh karena itu, dari sudut pandang daily juga masih sangat-sangat-sangat bullish untuk GBPUSD dengan target 188.80. Saya memang sengaja mematau targetnya gede banget untuk GBPUSD karena memang volatilitasnya itu juga gede banget akhir-akhir ini. Untuk support agak berbeda dengan yang di weekly tadi ya, teman-teman. Karena saya memang sengaja untuk yaudahlah kita untuk support yang terdekat, kita ambil ke yang lagi happening aja. Begitu ya. Jadi untuk support pertama ada di 178.82 ya, low daripada candle ini. Support yang kedua ada di 177.25, low daripada candle yang ini ya, teman-teman. Saya kira harusnya nggak bisa lebih, nggak boleh bukan nggak bisa ya, nggak boleh lebih rendah daripada 177.25 ini ya, teman-teman. Karena kalau sampai dia break kembali di bawah situ, saya kira biasanya akan menjadi netral. Tapi overall, saya dengan yang namanya PRJPY itu memang sekarang lagi bulis-bulisnya. Final score untuk GBPJPY di minggu depan adalah 55% bulis. Kita lanjut ke USDCAD di time frame weekly ya, teman-teman. Jadi ini ada kejadian yang sangat menarik dan signifikan sekali di mana harga break di bawah triangle-nya ini ya, teman-teman. Which is dia mengakhiri fase konsolidasi sejak bulan Oktober 2022 dari sini. Ya, teman-teman. Saya harapkan begitu ya, supaya balik lagi trending, supaya bisa enak untuk di-trendingin ya. Oleh karena itu, untuk minggu depan bias technical saya, price action saya untuk USDCAD ini adalah bearish dengan target di 1.3050-an ini ya. Katakanlah ini sudah bisa dikatakan sebagai level psikologis ya, teman-teman. Antara 1.3050 sampai 1.3000 ya. Kemudian di atasnya itu ada resistance ada di high daripada minggu ini, yaitu di 1.3383. Kalau sampai break atau bahkan close kembali di atas level itu, maka ini akan menjadi nggak jelas nih apa namanya arah technicalnya kemana. Dan saya kira saya akan wait and see dulu kembali untuk USDCAD. Dari sudut pandang daily kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa pergerakan yang nge-break triangle ini, dia adalah bagian dari pergerakan bearish sejak mantul dari resistance atau supply di sekitar 1.3550-an something ini, di ini ya, teman-teman, di area ini. Jadi untuk minggu depan saya kira USDCAD ini masih akan terus bearish dalam artian melanjutkan pergerakan bearish yang dari sini ini ya, teman-teman. Dengan resistance yang kunci yang kita perlu perhatikan itu tentu saja di garis bawah daripada triangle-nya ini karena ada potensi dia akan retest ke sini ya, teman-teman. Di sekitar 1.3315 sampai 1.3383 ya. Dan skenario bearish ini hanya bisa dibatalkan kalau kembali close masuk ke dalam triangle-nya ini. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, maka bias technical saya untuk USDCAD ini akan kembali netral. Mungkin bahkan dengan sedikit bias bullish kalau kita ngomong secara short term. Final score untuk USDCAD di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair EUR AUD di time frame weekly ya, teman-teman. Ada kejadian yang sangat menarik di mana harga sudah break di bawah trend line support-nya. Artinya apa? Artinya trend bullish yang sejak bulan Agustus 2022 ini berpotensi untuk berakhir ya. Oleh karena itu, teman-teman, saya untuk minggu depan bias technical-nya adalah bearish untuk EUR AUD ini sebagai bagian juga dari munculnya bearish engulfing pada sekitar Mei ya, bulan lalu ya, teman-teman. Ini muncul apa namanya, bearish engulfing. Kemudian di sini dia break di bawah trend line support-nya. Artinya ini konfirmasi bahwa telah terjadi potensi bearish reversal pada EUR AUD di chart weekly dengan target 1.5400 ini ya, teman-teman. Ini adalah area support-nya ya. Di sini ada, di sini juga ada, di sini juga ada ya, teman-teman. Seperti itu untuk support-nya. Kemudian untuk resistance-nya, saya melihat di 1.6240, which is di high minggu lalu ya. Kalau sampai dia break kembali, bahkan close di atas level ini, maka ini bisa menjadi false breakout dan kemudian saya rasa skenario bullish ke atasnya ini bisa cukup panjang jadinya dan saya akan berganti mode menjadi mode bullish seandainya itu terjadi. Akan tetapi sebelum itu terjadi, minggu depan kita melihat fakta yang ada sekarang, itu saya masih bearish untuk EUR AUD. Dari sudut pandang Delhi, kita melihat harga mengalami lower high ya, teman-teman. Sejak dia top di 1.6786 pada 26 April, dia kemudian membuat lower high, which is ini adalah konfirmasi price action tambahan, bahwa memang telah terjadi bearish reversal setelah dia break di bawah trend line support ini. Target terdekatnya ada di 1.57, kemudian 1.54 ya, teman-teman. Dan kemudian level resistance terdekat yang kita bisa mengambil, yang kita bisa ambil sebagai patokan untuk entry sell adalah di sekitar 1.6 ribu sampai 1.6 ribu seratus. Kalau sampai harga break dan close, apalagi close di bawah 1.6 ribu seratus, maka bias technical EUR AUD ini akan menjadi tidak jelas, bahkan mungkin akan mengalami bias sedikit bias ke atas atau bias bullish. Final score untuk EUR AUD di minggu depan adalah 55% bearish. Terima kasih sudah menyaksikan ya, teman-teman. Saya doakan minggu depan kita semua mendapatkan profit. Amin ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live trading signal saya setiap hari jam 7 malam. Oke, sampai berjumpa di The Final Score minggu depan. Dan salam cuan. Terima kasih sudah menonton.